Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kembali ramai diperbincangkan. Anies diduga terlibat dalam korupsi lahan DP 0 rupiah di Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Menurut KPK, Anies Baswedan bakal diperiksa sebagai saksi jika dibutuhkan. Sementara itu, masa bakti Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022 mendatang. Sebagai kepala negara, Anies wajib melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Lantas, berapa kekayaan Anies Baswedan? Berikut data yang dilansir GNP.co dari situs LHKPN pada tanggal lapor 31 Desember 2020. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang diunggah KPK per 2020, Anies tercatat memiliki total kekayaan senilai 17 miliar rupiah dengan utang 6 miliar rupiah. Harta kekayaan Anies paling banyak berasal dari tanah dan bangunan yakni senilai 13 miliar rupiah. Anies juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai 648 juta rupiah. Nilai ini terdiri dari mobil Mazda dan Honda Odyssey. Kedua mobil itu merupakan hasil sendiri. Sementara untuk motor, Anies memiliki Vespa Sprint dan Kawasaki X250V. Selain itu, Anies juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 1 miliar 61 juta rupiah. Surat berharga 56 juta rupiah. Kas dan setara kas 2 miliar rupiah. Dan harta lainnya 631 juta rupiah. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta itu memiliki utang senilai 6 miliar 846 juta rupiah. Dengan demikian, total kekayaan Anies mencapai 10 miliar 915 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!